Intro Komitmen Bupati Kepulauan Sangihe untuk membuat masyarakatnya sejahtera dan terhindar dari krisis sosial patut dicontoh kebupaten kota lain yang ada di Sulawesi Utara. Bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ririswati Katamsigakana, orang nomor satu di kabupaten yang memiliki mutu Somahe Kaikahage, Kompak, melakukan kunjungan kerja ke Desa Balane, Kecamatan Tamaku. Dalam kunjungannya kali ini, Ketua Tim Penggerak PKK Sangihe, Ririswati Katamsigakana bersama Bupati, para Porkopimda dan kelompok tani secara simbolis melakukan penanaman cabai di mana menanam adalah salah satu dari sekian banyak program PKK Nasional. Dalam sambutannya Bupati Sangihe, Jabes Ezergakana kembali mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya pemberdayaan keluarga yang meliputi bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri, serta terhindar dari krisis sosial. Menurutnya, Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang. Ini tugas kita semua, tugas pemerintah untuk mengajak kepada kita semua untuk tidak terjadinya adalah krisis sosial. Karena krisis sosial pasti ada pencurian di malam-malam. Ini kita mengharap menjaga stabilitas ini. Itulah kebijakan pemerintah. Regional 4, Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Darwis Sasella melaporkan.